Intro Assalamualaikum Fren Kali ini Miss Buda akan bercerita tentang Fikancil dan Harimau Miss akan pakai 2 boneka ini Yang ini sebagai kancil Yang ini sebagai harimau Yuk kita mulai ceritanya ya Dengarkan sama-sama ya Pada suatu pagi di tepi hutan Terlihat seekor kancil berjalan-jalan Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor harimau Yang sedang kelaparan Fren Dan si harimau itu berpikir Begitu melihat si kancil Wah beruntung sekali Kali aku bertemu dengan kancil Saat lapar begini Dia bisa jadi makan siangku yang lezat Si kancil ketakutan Kau mau memangsaku Iya Kau akan ku jadikan makan siangku Perutku sudah lapar Rahasia apa? Rahasia apa? Rahasia di mana keberadaan sabuk dewa Rahasia di mana keberadaan sabuk dewa Siapa saja yang memakai sabuk dewa akan bisa terbang dan memiliki kekuatan seperti dewa Harimau tertarik Fren Di mana? Di mana? Tunjukkan padaku Boleh Tapi kau harus berjanji untuk tidak menyantapku Baiklah Aku berjanji Tunjukkan di mana? Baik Sabar Mengikuti aku ya Akhirnya Harimau mengikuti kancil Sampai di tepi sungai Terlihat ada sabuk dewa yang menggantung di sebuah pohon Dan si kancil berteriak Itu di sana sabuk dewanya Si Harimau dengan semangat ingin langsung berlari ke sana Tunggu Harimau Tunggu sebentar Ada apa? Si dewa sedang mandi Jangan sampai ketahuan kalau kamu ambil sabuk dewa Bagaimana caranya? Kamu harus berjalan mundur Baiklah Akhirnya Harimau mengikuti saran si kancil Fren Dia berjalan mundur Pelan-pelan Setelah dekat dengan pohon itu tiba-tiba terdengar suara desis Ternyata seekor ular Fren dan langsung melilit leher Harimau Karena dia merasa terganggu dengan kedatangan Harimau Terlihat Langsung dililit Harimau berteriak Apa ini? Kurang ajar Kancil Kau menipuku Ini bukan sabuk dewa Ini ular Akhirnya si harimau lemas friend karena lilitan ular tidak mau lepas Dan si kancil akhirnya bisa menyelamatkan diri Lari dengan cepat Sambil tertawa friend karena sudah berhasil menipu harimau Dan dia selamat Alhamdulillah Pergi lari kencang Demikian friend ceritanya Dengan kecerdikan dari si kancil Akhirnya kancil bisa selamat dari harimau yang ingin menyantapnya Kalian harus tenang dalam menghadapi bahaya ya friend Biar bisa berpikir jernih dan bisa mendapatkan jalan keluarnya dengan baik Demikian cerita dari Miss Ida kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!